LEMUR INDRI memiliki posisi yang istimewa di antara spesies lemur yang mendiami pulau Madagaskar. Dengan ukuran tubuh mencapai 72 cm serta berat hingga 10 kg, mereka menjadi primadona sebagai lemur terbesar di pulau Madagaskar. Selain dimensi fisiknya yang begitu mengagumkan, lemur indri juga sangat dihormati secara khusus oleh penduduk Madagaskar dan dinilai sebagai penjelmaan bagi leluhur suku Malagasy. Lemur indri tidak memiliki ekor panjang seperti yang dimiliki lemur lain. Kendati demikian, anehnya mereka masih dapat melompat dan bergerak di pepohonan dengan sangat lihai serta lincah. Namun, yang paling mengesankan dari semua itu adalah kemampuan mereka untuk mengeluarkan suara melodi yang sangat unik. Mereka mampu mengeluarkan suara yang mengandung irama atau ritme dalam bentuk nyanyian, yang selama ini diketahui hanya dapat dilakukan oleh manusia atau burung. Meskipun suara mereka terdengar seperti suara trompet mainan, tetapi di balik suaranya tersebut, terdapat pola dan durasi nada yang tumpang tindi, dengan kualitas yang ditemukan dalam musik manusia. Lemur indri mengeluarkan suara yang terdiri dari serangkaian pola yang dikenal sebagai ritme kategoris, yang merujuk pada berbagai jenis pola ritme yang didasarkan pada hubungan antara durasi nada yang berbeda. Ritme ini terdiri dari dua rasio utama, yaitu rasio 1 banding 1 dan rasio 1 banding 2. Rasio 1 banding 1 mengikuti pola metronom, sebuah alat musik yang dapat mengeluarkan ketukan dengan interval yang stabil, dan jeda di antara setiap nada memiliki durasi yang sama. Contoh rasio 1 banding 1 dapat ditemukan pada lagu populer berjudul Twinkle Twinkle Little Star. Sementara itu, rasio 1 banding 2 mencakup beberapa jeda yang dua kali lipat lebih panjang dari jeda lainnya. Rasio 1 banding 1 dapat ditemukan pada hentakan-hentakan dari lagu berjudul We Will Rock You yang dinyanyikan oleh Queen. Mulanya, kemampuan untuk mengeluarkan suara dengan dua macam ritme ini dianggap terbatas pada burung dan manusia. Tetapi kemudian, penemuan ini mengungkap bahwa Lemur Indri sebagai spesies mamalia ternyata juga mampu untuk menghasilkan dua macam ritme tersebut. Dalam mengeluarkan suara, Lemur Indri mempertahankan postur tegak saat memanjat atau menempel pada pepohonan. Demikian ini, karena posisi yang lebih tinggi memungkinkan suara mereka dapat terdengar ke seluruh penjuru hutan. Setelah mencapai posisi yang strategis, Lemur Indri kemudian mengeluarkan suara yang dapat terdengar hingga jarak 2 km. Di hutan yang lebat, suara mereka terdengar saling bersahutan, sehingga terciptalah harmoni alam yang sangat indah serta merdu. Setiap Lemur Indri berada di tempat yang berjauhan, mereka akan membangun komunikasi satu sama lain melalui serangkaian suara yang sangat unik. Lemur Indri mendapat penghormatan dan perlindungan dari suku Malagasyi yang merupakan penduduk asli Madagaskar. Nama Indri berasal dari bahasa Malagasyi yang merupakan bahasa utama suku Malagasyi. Secara harfiah, kata Indri dapat diartikan sebagai itu dia. Nama ini diambil dari kebiasaan penduduk lokal yang sering berseru Indri ketika melihat Lemur Indri. Karena seringnya istilah Indri digunakan oleh penduduk lokal untuk merujuk pada Lemur Indri, para peneliti memutuskan untuk memberikan nama ini pada spesies Lemur tersebut. Sementara itu, bagi penduduk setempat, Lemur Indri dikenal dengan sebutan Babakoto yang memiliki arti leluhur atau ayah. Demikian ini, karena Lemur Indri memiliki peran penting dalam mitos serta legenda suku Malagasyi. Mereka meyakini bahwa Lemur Indri menyerupai leluhur mereka dan karenanya perlakuan yang mengganggu, menyakiti atau bahkan berburu Lemur Indri sangat dilarang dan tidak dapat dibenarkan. Lemur Indri dicirikan oleh bulu berwarna hitam serta putih yang mencolok. Telinga mereka yang dilapisi dan dilindungi oleh bulu-bulu hitam berdiri tegak membingkai dan menghiasi wajah mereka yang hitam. Telinga mereka berfungsi untuk mendeteksi, memahami, dan menafsirkan panggilan suara dari Lemur Indri lain. Perbedaan ekor Lemur Indri dari spesies Lemur pada umumnya menjadi suatu ciri yang sangat mencolok. Sementara Lemur lainnya memiliki ekor yang hampir sama panjangnya dengan tubuh mereka, maka ekor Lemur Indri justru sangat pendek, dengan panjang hanya sekitar 6 cm. Lemur Indri memiliki tangan dan kaki panjang, yang memungkinkan mereka untuk bergelantungan dengan keahlian yang luar biasa, serta memberikan keuntungan dalam bergerak cepat di antara dahan-dahan pepohonan. Tidak hanya itu, tangan mereka dilengkapi dengan 4 jari yang panjang, ditambah 1 ibu jari yang saling berseberangan. Susunan jari semacam ini memberikan Lemur Indri daya cengkram yang sangat kuat. Keistimewaan lainnya terletak pada kaki mereka yang dikenal memiliki otot kuat, yang kemudian menjadikan mereka sebagai pelompat handal. Mereka dikenal mampu melakukan lompatan jauh hingga 10 meter menggunakan kakinya yang berotot. Selain itu, anugerah keseimbangan dengan tubuh ramping memberikan mereka kemampuan untuk bergerak dengan sangat lincah di atas pepohonan. Kombinasi antara kaki dan tangan yang panjang dan kuat, jempol yang saling berseberangan serta tubuh yang ramping menjadikan Lemur Indri sebagai ahli akrobat alami di hutan Madagaskar. Keistimewaan ini membantu mereka bertahan hidup dan berkembang biak dengan sukses di habitat yang penuh dengan tantangan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!